bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel video kali ini aku mau bikin lagi nih konten tentang tips dan triks merawat kulit nah disini aku mau fokuskan untuk kita yang punya masalah kulit yang berjerawat honestly ini jadi salah satu sharing pengalaman pribadi aku juga karena kemaren aku sempet breakout parah kalau kalian followers instagram aku kalian pasti tau banget deh waktu itu aku sempet rewel banget kulitnya bekasnya belum ilang udah keluar lagi jerawat yang baru nah setelah perjalanan setahun lebih aku coba ini itu ini itu memperbaiki step-step skincare rutin aku akhirnya jerawat aku udah gak keluar lagi insyaallah ya kalaupun gue kayak kecil-kecil aja bisa dimapin gitu nah daripada penasaran langsung aja kita mulai videonya jangan lupa nonton sampe abis I hope you enjoy this video nah sambil aku sharing ini aku bakalan get unready jadi sambil kalian bisa lihat langsung gimana proses aku men-take off muka aku yang lagi make up-an gini padahal kayak keliatannya light aja keliatannya kayak tipis gitu tapi harus banget untuk dibersihkan secara maksimal apalagi kalo kita abis keluar dan abis pake masker itu bakteri bisa di nempel di pipi dan itu yang bisa nimbul jerawat siapa disini yang tiba-tiba suka tumbuh jerawat sejak pake masker? komen di bawah ya aku masuk tim gitu kita masuk step yang pertama yang pertama ini adalah hal yang paling penting yaitu cleansing dulu waktu wajah aku lagi belum rewel dan belum sering pake masker kayak pandemi sekarang ini biasanya aku kalo pake makeup gini aku langsung pake face wash itu aku benerin step cleansing aku yaitu aku awalnya pake mishlar water atau makeup remover lain deh jujur aku kalo mishlar water masih ngacak gitu pakenya jadi udah beberapa produk juga yang aku pake tapi intinya aku pake yang paling light yang paling aman di kulit aku dan diperuntukkan untuk kulit sensitif dan emang kesalahan besar banget buat kita kalo pake makeup terus langsung pake face wash emang harusnya diangkat dulu kotorannya dengan menggunakan mishlar water yang kalian cocok jadi intinya mah untuk permasalahan aku yang bisa kalian petik hikmahnya adalah please double cleansing nah setelah bersih baru deh kita pake face wash nah pemilihan face wash yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jenis kulit kita juga penting banget aku disini pake garnier ini bright complete 3 in 1 anti acne cleanser awalnya aku coba-coba ya ilah awalnya aku liat ini di youtube ada orang yang nge-review terus aku penasaran buat coba karena ini gampang banget ditemuinnya jadi ya why not gitu aku belinya di supermarket tapi kalo gak salah di minimarket juga ada dan alhamdulillah aku cocok nah tulisan 3 in 1 disini ini wajib banget sih kalian tau karena ini jadi salah satu pertimbangan aku akhirnya milih face wash ini yang pertama dia ini cleanse jadi dia membersihkan pori-pori secara meneluru dan dia juga mengurangi minyak berlebih terus yang kedua jadi lawan bakteri penyebab jerawat jadi kayak dari sisa-sisa kotoran atau makeup yang udah kalian bersihin pake micellar water dan tidak terjamah atau keskip itu bisa disempurnakan lagi pake dia jadi bukan cuma melawan ini juga kayak minimalisir tumbuhnya jerawat di kulit kita yang ketiga adalah mencerahkan dia mengurangi kusam dan bikin efek wajah kita jadi lebih cerah dan kandungannya memberi tujuan untuk mengurangi atau mengontrol produksi sebum atau minyak yang berlebih dan disini tertera dia cocok untuk kulit berminyak ini mau klaim dulu sebenernya kulit aku tuh bukan kulit yang berminyak malah cenderung kering tapi alhamdulillah aku cocok sama dia karena cara kerjanya dia mengurangi produksi minyak berlebih itu tidak se-menakutkan itu gimana ya bahasanya jadi gak ada ngasih efek overdry atau ngerak kaku di wajah gak sama sekali tapi dia tetep ada ngasih efek kelembapan jadi bikin tetep nyaman untuk aku pake dan ini aku bener-bener merekomendasikan buat kalian yang punya masalah kulit kayak aku cara pakenya sama kayak face wash pada umumnya teksturnya seperti krim dia warna putih gini aja dipijat halus di kulit kalian ngerasa ada scrubnya tapi ini gak keliatan sama sekali kan ini tuh scrub dalam tanda kutip itu super duper halus jadi bakalan aman banget nih kalau kalian yang ada jerawat atau kulit yang lagi ngerasa sensitif banget atau bahkan kemerahan yang ngebantu untuk memberikan efek halus di wajah jadi kayak exfoliasi gitu sih tapi ini super smooth best part abis bilas pake face wash tuh rasanya lembut banget gak overdry kalian gak ngeliat kemerahan di kulit aku walaupun ini tadi aku bilang kayak ada scrubnya gitu tapi ini nyaman banget malah ngasih efek halus serah dan nyaman banget nah kita lanjut ke kandungannya disini ada aqua, ada glycerin, mistrik asid, palmatik asid, citric asid, potassium hydroxide, loric acid, dan lain-lain kandungan yang aku bacanya juga susah jadi daripada kalian juga agak penging gitu ya aku pengen nih Rani ngomong apaan sih jadi aku keintinya aja bahwa disini ada kandungan utama yaitu vitamin C ya kalian udah tau sih vitamin C itu emang membantu untuk mencerahkan dan ada salicylic acidnya dimana dia ini berperan untuk membantu mengangkat kotoran yang ada di pori-pori kita dan melawan jerawat jadi intinya dari pengalaman aku pas aku pake Garnier Bright Complete 3 in 1 Anti Acne ini dia ini ngebantu banget membersihkan kotoran aku kotoran hati nggak dong kotoran di wajahku sampai ke pori-pori jadi ada efek menyamarkan pori-pori bukan hilang pori-porinya saya karena pori-porinya bersih jadi kayak hampir nggak keliatan gitu melawan tanda-tanda timbulnya jerawat dan dia juga bantu mencerahkan kulit wajah aku dan meskipun ditujukan untuk kulit yang berminyak tapi ini nggak ada efek aku atau over dry di kulit aku yang normal to dry ini fine-fine aja malah nyaman-nyaman aja malah muka aku jadi calming banget sebelum aku lanjut ke skincare rutin aku itu aku sempetin untuk pake masker bukan masker ini ya masker muka kalo kalian yang subscribe aku dari jaman 2018 itu kalian pas tau banget aku selalu stock sheet mask banyak banget di rumah terutama yang mereknya Garnier karena yang Garnier ini emang gampang banget ditemuin supermarket, mili-market ada dan aku cocok semua gitu terus pas aku kemarin lagi nyari-nyari Bright Complete Anti Acne yang facial wash ini ternyata dia ada sheet masknya juga biar lebih kayak afdol aku pake juga tuh aku coba yup ini dia ini adalah Bright Complete Clear Up Anti Acne Mask lawan jerawat dan noda hitam mengandung salicylic acid, niacinamide, dan vitamin C satu masker sama dengan satu botol serum percaya banget gue ini serumnya banyak banget ini yang keempat kali berarti aku pake dan emang maskernya Garnier itu jadi jalan ninja aku kalo muka aku lagi kusem banget aku pasti malemnya pake masker dulu ya karena efeknya instant gitu loh boom banget dari jaman lupa SMA yang kayak peeling gitu loh tau kan yang kayak vitamin C itu loh yang diratain terus yang di peel off itu tuh wih itu juga parah tuh tapi aku udah lama tuh gak pake itu kayak agak susah gitu pasti ada gak sih? ya terus keras info aja nah ini aku mau baca nih di packagingnya ini disini tertulis masker tissue generasi baru dengan formula vegan dan biogradable nah apa sih itu? jadi sheet masknya Garnier ini dia bisa terurai dengan sendirinya jadi selain menjaga kesehatan kulit kita kebersihan kulit kita kita juga harus menjaga kebersihan bumi kita kalo bukan kita siapa lagi? demi anak tujuh kita nanti kandungannya mirip-mirip sama face washnya udah yang tadi aku sebutin di depan ada salicylic acid niacinamide 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 dan juga vitamin C nah segera informasi salicylic acid ini bermanfaat untuk kayak sifatnya exfoliant gitu jadi dia bisa bantu ngangkat sel kulit mati terus dia ada niacinamide yang dimana niacinamide ini kita tau fungsinya untuk mengurangi kemerahan menenangkan jerawat namun dia tetap menjaga kelembapan kulit kita dan kalo vitamin C udah tau dia buat mencerahkan bagus banget dan juga merotakan marah kulit sehat gitu sama kulit kita sama nutrisi lah nah ini aku langsung aja demo-in cara pakenya karena ini ya gampang banget sih sebenernya kalian juga pasti udah tau ini aku mau diamin selama 15 menit karena dia anjuran 15 menit jadi kita ikutin aja jangan salah tau ya ini sumpah serumnya banyak banget beda dengan face washnya ini untuk shade masknya bisa untuk semua jenis kulit karena ini bukan pertama kali aku pake clean up anti acne mask ngegarnier ini aku puas banget sama hasilnya karena kalo ada jerawat aku yang lagi mateng banget yang merah gitu ini bisa ngebantu calming banget dan dia ngebantu ngepassing juga atau kayak yaudah menenangkan gitu mungkin menenangkan hati yang gundah ya breathing instantly itu adalah salah satu alasan kenapa aku stok banyak banget masker Garnier dari jaman dulu efektorannya langsung banget bisa didapetin meskipun pas sekali pemakaian pertama jadi ini aku udah 3 kali Alhamdulillah aku puas banget walaupun agak aneh ngejelasin pake sheet mask tapi biar healing time gitu karena ini maskeranya gak turun-turun jadi yaudah aku sambil ngomong aja gitu santai chill nah ini kurang udah 15 menit aku mau take off ting aku pasti masas-masas dulu sisa-sisa serumnya hmm nyaman but hidup nah ini aku udah maksimalkan lagi untuk pembersihannya pake kapas ih ini udah bersih banget udah tenang banget muka udah adem banget lalu aku lanjut ke skincare rutin malam aku seperti biasanya lalu aku tidur deh anyway tips lain yang terpenting adalah kalian harus tetep jaga pola makan tidur yang cukup minum air putih yang banyak aku adalah manusia galon aku sehari bisa sampai 5 liter kayak itu harus banget gitu so this is the end of this video semoga info yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian untuk request video selanjutnya aku mau bikin apa kalian bisa banget komen di bawah subscribe juga kalo yang belum subscribe boleh liat juga video-video aku yang lain semoga lagi ada yang kalian butuhkan nih dan aku bisa menjawabnya lewat video-video aku so thank you so much for watching stay healthy, stay healthy see you on my next video salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.